Bullying itu buah dari pendidikan karakter yang gagal Sebenarnya Indonesia itu pernah berhasil mendidik karakter Di saat zaman perjuangan Dimana madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah Yang mempunyai karakter bangsa Indonesia yang religius dan pejuang Berarti sekolah itu tidak hanya mendidik anak Jadi harus berusaha untuk mendidik lingkungan yang ada di sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du Alhamdulillah di tengah-tengah kita Sekarang kedatangan Ustaz Ustazun Al-Fadil Ustaz Hamzah Bagaimana saat kamar ini? Alhamdulillah sa'ad Ya insyaAllah Keluarga bagaimana? Alhamdulillah sa'ad Sehat Ya semua InsyaAllah Alhamdulillah Semoga kita diberikan kesehatan Apalagi di masa-masa ini Waktu-waktu ini Sedang gencar-gencarnya Ada yang pilek dan lain sebagainya Apalagi musim-musim Semoga kita Betul sekali wabah korona InsyaAllah next time kita Akan membicarakan tentang Masalah wabah korona InsyaAllah Mantap Tunggu saja di Binabes TV nanti ya Mantap Oke Set Saya denger-denger nih Antum dari Istilahnya KGBN Apa itu set? KGBN itu Itu komunitas guru belajar Nusantara MasyaAllah Siapa aja Siapa aja satunya disana? Apakah semua guru silahkan mau masuk Apakah harus ada syarat-syaratnya? Semua guru silahkan masuk Dari guru TPG Guru SD TK PAUD SMP SMA Bahkan dosen Disitu mereka berkumpul Berbagi praktek baik Dalam mengajar Oh gitu MasyaAllah Berarti Tanya sharing Pengalaman Apakah harus ini Yang SPD Maunya Sarjana Pendidikan Atau Master Pendidikan yang masuk Kalau saya kan Itu hanya Bukan dari Sarjana Pendidikan Tapi saya Sarjana Allah Alaman InsyaAllah Siapa saja boleh masuk Bahkan yang gak punya titel pun Silahkan masuk Asalkan punya Komitmen Untuk mendidik MasyaAllah Jadi insyaAllah Ini Apa namanya Kelompoknya ini Kelompok yang bermanfaat InsyaAllah Gabung InsyaAllah Jadi gini Akhir-akhir ini Ya bukan Akhir-akhir ini Sebenarnya Sudah gak lama Indonesia kan Ingin Membentuk karakter Banyak sekali Di Apa namanya Tokso-tokso Kemudian Di acara TV itu Saya lihat Mereka masih Membingungkan Atau mempermasalahkan Masalah Karakter Bangsa itu Mau dibawa kemana Seperti itu Tentu Tidak lain Tidak bukan Dan mereka sendiri pun Yang berbicara itu Ya Kemungkinan Ada kapasitas Dalam hal itu Kita harus nurun saja Dan mereka mungkin Tujuannya juga Untuk kebaikan Bangsa Mendidik bangsa Masyarakat juga Akan tapi Seperti ini Kita ingin membicarakan Saat-saat ini Kesempatan kali ini Bagaimana sih Pendidikan Karakter Sesuai Kacamata Islam Kalau mereka Bicarakan Ada yang Bicarakan Teori Farad Tari yang Timur Tapi kita Pengen Fokus kepada Bagaimana Islam Membangun Karakter Sebuah bangsa Karena kita Tahu juga Bahwa Islam Agama yang Sempurna Dan cocok Di setiap Masa Sampai Nanti Akhir Zaman pun Akan selalu Cocok Seperti itu Nah Zat Jadi Kalau menurut Anton Pendidikan Karakter Di Indonesia Sekarang ini Itu sudah Bisa dikatakan Sukses atau belum Saat ini ya Untuk saat ini Kalau saya bilang Masih Belum mempunyai Visi Misi Dan tujuan Yang Benar-benar Jelas Tapi Ini patut Diapresiasi Karena memang Pemerintah Sudah mulai Bergerak Untuk membentuk Karakter Kita perlu Apresiasi Entah berhasil Atau tidaknya Itu urusan Waktu Dan urusan Inovasi Kalau gagal Kan berarti Harus inovasi Terus-terusan Yang salah Kan kalau gagal Berhenti inovasi Nah Betul sekali Soalnya gini Setiap Ganti menteri Itu pasti Berubah terus Tujuannya itu Allahu alam Dari zaman Kita kecil Mungkin Sampai sekarang Masya Allah Perubahan Perubahan Dan lain sebagainya Hampir dikatakan Setiap menteri Itu berubah Itu memang Sunatullah Kurikulum Kurikulum Memang punya Sifat Apa namanya Dinamis Ya Gimana lagi Memang seperti itu Jadi Menurut Anto Masih perlu Ada inovasi Harus ada Pembenahan Seperti itu Dalam Membentukan karakter Di Indonesia Tapi perlu diketahui Sebenarnya Indonesia itu Pernah berhasil Mendidik karakter Kapan Di saat Jaman perjuangan Dimana Madrasah-madrasah Pesantren-pesantren Sekolah-sekolah Mereka Memfokuskan Karakter Anak negeri Yang berjuang Yang merdeka Yang mempunyai Karakter Bangsa Indonesia Yang religius Dan Pejuang Contoh ya Contoh Misalkan Haji Umar Said Cokro Aminoto Beliau Mendirikan sekolah Murid-muridnya Jadi pembesar semua Salah satunya Presiden pertama Soekarno Soekarno Mempunyai karakter Yang tegas Dan Karakter tersebut Bisa Apa ya Menjadi Simbol Indonesia Waktu itu Dimana Waktu itu ada Gerakan Blok Barat Blok Timur Tapi Indonesia Memilih Gerakan yang Tidak ikut Gerakan kemana-mana Tapi punya Sikap tersendiri Itu sikap Yang adil Yang tidak memihak Kemana-mana Terus ada lagi Sifat dimana Suka Peduli dengan Kauh Mdu'afa Contoh ya Ahmad Dahlan Kayi Ahmad Dahlan Terus Kayi Haji Hashim Ash'ar Kemudian Ada Kalau Wakil Presiden Pertama Yaitu Muhammad Hatta Dimana Beliau itu Konsentrasi Untuk Memajukan Ekonomi Masyarakat Gimana Itu kan Karakter peduli Dan berhasil Kemudian Ada lagi Karakter yang berhasil Dari sisi Islam Yaitu Muhammad Nasir Pak Muhammad Nasir Beliau Memperjuangkan Bagaimana Indonesia itu Bermartabat Dengan Mengedepankan Nilai-nilai Islam Itu Pernah berhasil Sebenarnya Kita Tapi Lama-lama Rontok Karena Karena Banyak ya Karena pengaruh Budaya Asing dan lain Sebagainya Mas budaya Terkadang Budaya Yang luar Akhirnya Tanpa Ada Tasfiah Tanpa Ada Filter Akhirnya Malah Merusak Bangsa Saya Tanya Sebenarnya Pendidikan Yang berbasis Karakter Seperti apa Kita Harus Mempreteli Makna Dulu Pendidikan Karakter Karakter Itu Kehendak Diri Kehendak Bebas Diri Yang Original Fitrah Fitrah Nah Pendidikan Berarti Adalah Proses Untuk Membuat Manusia Menjadi Manusia Seutuhnya Jadi Kalau menurut saya Pendidikan Karakter Adalah Proses Untuk Menanam Fitrah Yang baik Dan Berjenjang Maksud saya Itu ya Soalnya Saya Juga Melihat Karakter Itu Kalau Menurut Antem Tadi Masih Original Sebenarnya Inal Insan Bukan Inal Insan Apa Namanya Yulah Fitrah Diciptakan Atau Dilahirkan Fitrah Suci Berarti Orang tuanya Orang tuanya Menjadikan Yehudi Atau Nasol Tapi Memang Tadi Peran Orang tua Itu Luar biasa Penting Berarti Peran Penting Dalam Pembentukan Karakter Sebuah Anak Itu Siapa Saja Sebenarnya Jadi Sebenarnya Ada tiga Pilar Untuk Mengentuk Karakter Yang pertama Jelas Orang tua Yang kedua Sekolah Yang ketiga Masyarakat Atau Negara Nah Dari sekolah Tapi Pilar-pilar Ini Sekarang Mulai Rontok Mulai Rontok Mulai retak Dan lain sebagainya Contoh ya Misalkan Di sekolah Eh Orang tua dulu Pilar pertama Orang tua Sisi positif Pilar pendidikan Moral Dari sisi orang tua Adalah Orang tua Pasti menyayangi Anaknya Pasti Dan Rata-rata Orang tua Menganggap Anak itu Adalah amanah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka harus dijaga Betul amanahnya Akhirnya Dia Orang tua tersebut Mengajarkan Etika Di dalam rumahnya Mengajarkan Tata kerama Di dalam rumahnya Itu ya Tapi Sekarang Sisi negatifnya Di zaman sekarang ya Yang terlihat Orang tua Tidak punya waktu Untuk mendidik Sibuk pekerja Pergi bekerja Sebelum subuh Pulang Pas anak tidur Malam-malam Jadi kapan mendidiknya Gitu kan Kemudian Ada lagi Kerusakan Yang kedua Apa Afan ya Bukan kerusakan Tapi Ada kekurangan Di sisi orang tua Yaitu Tidak semua Orang tua Memiliki Kemahampuan Untuk Ngajari Tidak semua Jadi Kadang anak salah Malah dimarai Bukan diajari Ini Ini salah Tapi malah Langsung dimarai Ini akhirnya Membentuk Karakter anak Pembanggang Dan lain sebagainya Tapi gini ya Gimana Kalau kita dulu itu ya Zaman masih Ya Zaman susah lah Belum ada Gatgit dan sebagainya Masih sulit sekali Kita salah Ketika di sekolahan Contohnya Tentu Orang tua itu Bukan malah Membantu anaknya Tapi juga ikut marahin Kan seperti itu Betul Tapi kalau sekarang kan beda Ya Sekarang beda Itulah zamannya Jadi Karena Itu karena Kemarin kita kan bahas ya Dampak globalisasi Pemikiran barat Yang Masuk ke dalam Lingkungan kita Menghendaki egalitas Kesamaan hak Pokoknya Murid senang Guru senang Murid gak senang Guru yang disalahkan Pokoknya Guru tempat salah Tapi kalau dulu Saya pernah baca Rumus pertama itu Kalau anak salah Berarti anaknya yang salah Kalau rumus kedua Kalau anaknya Nyalahkan gurunya Tetap anak yang salah Masya Allah Rumus mantap itu Jadi Anaknya yang salah Tapi kan harus ada Saling Intropeksi diri Harusnya Antara Apa namanya Sesua dan juga Dengan guru Tapi bicara tentang Orang tua dulu tadi Bagaimana kalau Sikap kita Kalau seandainya Ada orang tua Ya Mau gak mau Karena dia gak Gak mampu Untuk mengajari anaknya Lantas apakah Tetap kita Mau katakan Ya memang Orang tuanya salah Atau Gimana Ketidakmampuannya Tapi dia ingin ya Sebenarnya Mengajar Cuma gak mampunya Mungkin waktu Atau Mungkin waktu Dalam islam kan itu Ada Ku anfusakum Wa'alaikum Jagalah Keluar kamu Dan keluar kamu Dari api neraka Gimana Dia tahu Penyebab-penyebab Masuk neraka Kalau dia gak belajar Artinya Orang tu Harus Belajar dulu Ngaji dulu Ngaji dulu Jadi tahu Mana yang salah Mana yang betul Akhirnya Akhirnya Anaknya dididik Dengan baik Jangan sampai Orang tua Gak tahu Kalau ternyata itu Haram Eh malah Anaknya Dimasukkan ke Yang haram-haram Contoh misalkan Terlepas dari Perdebatannya Misalkan Ada Orang tua Memasukkan Anaknya Ke sekolah musik Karena gak tahu Orang tuanya Apa hukum musik Dan lain sebagainya Jadi memang harus Orang tua itu Harus belajar dulu Ngaji dulu Sebelum menikah Ya ngaji dulu Nanti Al ilmu Qobral qori wal amal Mantap Itu ya Ilmu dulu Baru Amalan Gitu Lah gak Apa namanya Buat anak Terus Tapi gak mau belajar Kan gitu Wah repot Kalau itu Masya Allah Buat terus Tapi lupa Sama anaknya Wah ini repot Kalau itu Terus yang kedua Kalau memang Bener-bener Gak ada waktu Ya Otomatis Di sekolah Nah itu kita langsung Masuk ke pilar kedua Berarti ini Ya Ini kan ada Sambut bautnya Iya Sambut bautnya Betul Berarti yang kedua Adalah sekolahan Gimana Jadi karena orang tua Tidak punya waktu Akhirnya Sekolah yang mengambil Alih peran pendidikan Nah pendidikan itu Punya Keuntungan Punya banyak Kelebihan SDM nya ada Guru-guru bisa Punya Kemampuan mengajar Terus yang kedua Infrastruktur ada Kemudian Sarana Prasarana ada Manajemen ada Sistem ada Semuanya ada Lengkap Cuma Sekarang Zaman sekarang Ada kekurangannya Dimana Ada Beberapa Budaya-budaya Yang Masuk ke sekolahan Dan itu Budaya yang buruk Contoh ya Ini Terlepas Ini Terlepas dari Beberapa Kontroversial Ada Kasus Memanipulasi Bos Ada Kasus Ketidakjujuran Menyontek Di saat Pelajaran Ada Kasus Bullying Di sekolah Itu kan Kekurangan Di dalam sekolah Jadi Mau gak Mau Kalau ada Anak Yang tadinya Baik Tapi masuk Sekolah tersebut Tiba-tiba Keluar dari Sekolah tersebut Suka pacaran Suka balapan Rokok lah Na'udzubillahimintalik Atau narkoba Bahkan Na'udzubillahimintalik Kan gak gitu Kemudian Itu yang pertama ya Kemudian yang kedua Kebanyakan Ada ya Bukan kebanyakan Ada Beberapa sekolah Yang Belum mempunyai Visi Misi Tujuan Yang jelas Program Yang bener-bener Jadi Untuk membentuk Karakter Jadi Sekolah Masih merabah-rabah Begitulah Apalagi Biasanya Visi Misi Itu Hanya Sekedar Formali Bahasa Hanya Untuk akreditasi Ini Nama'zubillah Nama'zubillah Bicara tentang Di lingkup Lingkup sekolah Tentunya Kalau Ingin Mengembangkan Karakter Sebuah Anak Biasanya Kan ada Di sana Kayak BK Kayak Bagian Conseling Kemudian Bagian-bagian Yang mana Mereka itu Untuk Sekarang Karena Sekarang itu BK itu Identiknya Anak-anak Yang bermasalah Saja Yang masuk Di sana Padahal Bagian Conseling Menurut saya Itu Tidak Cuma Sekedar Itu Dalam Artian Harus Metau Karakter Anak Semuanya Baik Itu Dia Yang Pinter Karena Sekarang Orang Yang Aktif Akhirnya Masuk BK Tapi Kalau Orang Yang Pendium Di Kelas Otomatis Kan Sosialis Jiwa Sosialnya Kurang Tapi Kenapa Tidak Masuk BK Apakah Gara Gara Apakah Menurut Antum Gimana Apakah Benar Dikatakan BK Itu Tempat Untuk Anak-anak Yang Dalam Tanda Kutip Nakal Kalau Orang Yang Dia Jadi Kelas Ini Nggak Pernah Masuk BK Dan Mungkin Niatnya Paling Jelek Di Kalau BK Sendiri Itu Mis Konsepsi Ini Mis Konsepsi Yang Banyak Beredar Sekali Kalau BK Itu Tempat Penanggulangan Anak-anak Ini Konsepsi Yang Sangat Kencang Beredar Di Dunia Pendidikan Di Indonesia Tentunya Nah Sebenarnya BK Itu Adalah Sarana Untuk Meningkatkan Soft Skill Siswa-siswa Karakter Siswa Itu Tempatnya Di BK Jadi Gini Di Komunitas Guru Belajar Nusantara Itu Ada Seorang Guru Punya Cara Kreatif Bagaimana Mengetahui Karakter Anak-anaknya Jadi Muridnya Dikirimi Surat Kirimi Surat Haina Pokoknya Dengan Kata-kata Ingin Mengenal Anaknya Kamu Sukanya Apa Makanan Favorit Apa Kalau 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 Saya Ngajar Apa Yang Kamu Rasakan Saya Harus Ngajar Gimana Dan Sebagainya Akhirnya Ada Komunikasi Antara Guru Dan Murid Dan Dari Penuturan Guru Tersebut Karakternya Berubah Walaupun Misalkan Masih Aktif Tapi Ada Perubahan Menuju Ke Arah Positif Ini Tentu Saja Harus Banyak Belajar Banyak Wawasan Yang Harus Kita Dapatkan Supaya Sering Inovasi Jadi Harus Dirubah Apa Namanya Mindset Tentang Masalah Tidak Berarti Kan Sekolah Punya Peran Pentingan Mengentukan Karakter Sekarang Jadi Masalah Tadi Bahwa Mungkin Fasilitas Yang Kurang Memadain Seorang Contohnya Dia Kelihatan Ini Arah Suka Untuk Jualan Oh Ini Arah Ini Anak Ini Suka Untuk Menggambar Atau Membuat Art Seni Oh Anak Lebih Contoh Kepada Hafalan Dari Seperti Tapi Sekarang Yayasan Atau Sebuah Yayasan Pendidikan Tidak Mau Memberikan Fasilitas Yang Ada Itu Kan Jadi Masalah Nah Gimana Menanggulang Itu Apakah Ya Sudah Harus Dibuatkan Fasilitas Apakah Ada Cara Tentu Tentu Saja Kita Tidak Bisa Memaksa Yayasan Untuk Menyediakan Karena Berkaitan Dengan Berkaitan Dengan Dana Yang Mereka Punya Nah Saya Rasa Yang Harus Diberikan Yayasan Kepada Sekolah Tersebut Adalah Pengetahuan Untuk Merdeka Yaitu Berinovasi Bagaimana Caranya Supaya Karakter-karakter Santri-santrinya Bisa Dikembangkan Atau Kelebihan-kelebihan Santri Bisa Dikembangkan Memang Harus Menyediakan Mentor Atau Saling Berbagi Pengalaman Dengan Sekolah Lain Seperti Itu Saya Cerita Lagi Ini Bukan Promosi Komunitas Jadi Di Komunitas Guru Belajar Santri Itu Banyak Sekali Praktek Baik Contohnya Itu Ada Metode Diferensiasi Itu Metode Dimana Pendidikan Di Dalam Kelas Itu Tidak Seragam Tapi Harus Ada Apa Ya Pembeda Bagi Santri Yang Mempunyai Karakter Yang Memang Harus Dibedakan Perlakuannya Itu Biasanya Terjadi Di Sekolah Sekolah Inklusi Sekolah Inklusi Itu Sekolah Dimana Sekolah Umum Tapi Disitu Ada Anak Berkebutuhan Khusus Bukan SLB Ini Sekolah Umum SD Negeri Universitas Negeri Dan lain Sebagainya Tapi Mempunyai Program Untuk Sekolah Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus Dan itu Bisa dilakukan Oleh Sekolah Tersebut Atau Universitas Tersebut Jika SDM Gurunya Wawasanya Memadai Saya rasa Ya Yaesan Sebaiknya Mengajarkan Mengundang Mentor Dan lain sebagainya Untuk Mengajari Guru-gurunya Caranya Menurut saya Itu Wallahualam Karena Memang Minimnya Fasilitas Kita Harus Tahu Diri Juga Ya Mau Gimana Lagi Tapi Saya Juga Pernah Mendengar Cerita Ketika Memang Tidak Ada Ruangan Kimia Contohnya Mereka Berusaha Bagaimana Caranya Membuat Segini Jadi Dalam Artian Kreatifitas Itu Tidak Terbatas Harus Dibelikan Dan lain sebagainya Tapi Masih Bicara Tentang Lingkup Sekolah Dulu Nanti Baru Masyarakat Terkadang Orang tua Itu Kalau Masukkan Anak Di Hesan Apalagi Kalau Dimasukkan Di Pondok Sudah Masuk Pondok Lupa Sama Anak Ini Jadi Sebuah Masalah Yang Berat Dalam Artian Ketika Anaknya Melanggar Orang tuanya Tidak Mau Tau Ketika Anaknya Sakit Tidak Tidak Tau Pokoknya Pondok Yang Murugsi Kayak Gini Berantung Tidak Yang Saya Wali Jadi Di Kelas Saya Saya Mencatat Saya Punya Diari Kelas Seluruh Aktivitas Positif Dan Negatif Saya Tulis Di Situ Kalau Ada Santri Yang Ngerjakan PR Tepat Waktu Saya Tulis Di Situ Kalau Ada Santri Yang Tidur Saya Tulis Disitu Dari Hasil Itu Saya Laporkan Sebulan Sekali Ke Orang Tua Tadinya Mau Seminggu Sekali Tapi Tidak Punya Waktu Sebulan Sekali Saya Laporkan Ke Orang Tua Dan Apresiasinya Bagus Sekali Kalau Ada Layar Mungkin Saya Kasih Screenshot Jadi Dari Situ Orang Tua Diajak Mendidik Anaknya Orang Tua Karena Jauh Bisa Telepon Anaknya Nasihati Lewat Tatap Muka Dengan Mereka Dan Kita Mengobservasi Ada Perubahan Setelah Ditelepon Orang Tua Dan Insya Allah Nanti Itu Akan Menurut Saya Optimis Ini Program Insya Allah Baik Bisa Kita Coba Praktikan Semoga Nanti Semua Guru-guru Mencontoh Jadi Dalam Artian Melibatkan Orang Tua Dalam Proses Belajar Mengajar Kita Tahu Kalau Kurikulum Sekarang Ini Lebih Menekankan Kepada Pembentukan Karakter Siswa Dilihat Dari Bagaimana Menteri Sekarang Berusaha Untuk Memberikan Kemudahan Guru Biar Guru Tidak Capai Administrasi Biar Fokus Sama Siswanya Dan Juga Melihat Kurikulum Yang Digunakan Di Buku-buku Yang Sekarang Lebih Pada Praktik Setelah Kita Belajar Suatu Ilmu Bagaimana Penerapan Dalam Hidupan Sehari-hari Itu Dalam Artian Memang Ingin Membentuk Sebuah Karakter Anak Nah Apakah Menurut Antum Ini Kira-kira Pembentukan Apakah Cukup Hanya Sekedar Dari Kelas Dari SD Sampai Cincang SMP Nah Seperti Itu Karena Kalau Kita Lihat Kenyataannya Dalam Praktek Kurikulum 2013 Yang Saat Ini Itu Tidak Diwajibkan Dalam Semua Apa Namanya Semua Cincang Atau Diwajibkan Karena Kurang Tau Seberapa Tahun Yang Lalu Masih Ada Pilihan Mau Yang Kurikulum Lama Atau Kurikulum Garo Seperti Itu Kalau Kurikulum 2013 Itu Wajib Ya Sekarang Sekarang Wajib Tapi Ada Mungkin Kekurangannya Dalam artian Tadi Kembali Kepada Sebuah Fasilitas Dari Sekolah Ya 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 Pasti Ada Kekurangannya Karena Kalau Kuliah Beda Lagi Sekarang Pendidikan Ini Dalam arti Membentuk Karakter Dalam Rana Membentuk Karakter Karakter Itu Apa Karakter 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 Untuk Mendidik Karakter Warganya Dengan Misalkan Program Kerja Bakti Lagu Atong Royong Dan Lain Sebagainya Itu kan Menumbuhkan Karakter Juga Pilar Yang penting Masyarakat Gimana Kalau Masyarakat Membangun Karakter Seorang Anak Masyarakat Alias Negara Masyarakat Atau Negara Negara Kita Negara Masyarakat Disini Sama Dengan Negara Pemerintah Negara Itu Dia Mempunyai Kekuatan Power Punya Otoritas Ya Kan Dari Pusat Sampai Daerah Menguasai Semua Aspek Kemudian Yang kedua SDM Jelas Yang ketiga Dana Dana Itu Mereka Punya Mereka Punya Alat Instrumen Untuk Membangun Karakter Indonesia Dan Berjalan Ada program Naya Program Pendidikan Karakter Yang Diselanggarakan Negara Berjalan Cuma Masyarakat Butuh Inovasi Cuma Yang Sekarang Itu Banyak Masyarakat Menganggap Kalau Sebagian 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 Wakil Dari Pemerintah Misalkan Gubernur Wali Kota Kepala Desa Sahmat Dan lain sebagainya Ada Beberapa Masyarakat Yang Menganggap Lurah Ini Sebenarnya Membuat Masyarakat Tidak Tidak Percaya Sama Pemerintah Akhirnya Masyarakat Yang Harusnya Nyontoh Pemerintah Eh Malah Pemerintah Tidak Bisa Nasi Contoh Tentu Bukan Semua Pemerintah Ini Beberapa Kepala Beberapa Anggup Eksekutif Yang Melakukan Tentu Masih Banyak Sekali Kepala Daerah Yang Hafal Al-Quran Kan Ada Kepala Daerah Yang Konsen Terhadap Sholat Waktu Sholat Sholat Semua Ada Banyak Nah Akhirnya Tidak Menjadi Teladan Jadi Intinya Masyarakat Penting Sekali Lingkungannya Tapi Sekarang Akhirnya Pemerintahnya Didim Ya Itu Itu kan Salah satu Contoh Karena Tidak Mungkin Tidak Puasnya Masyarakat Pada Pemerintah Seperti itu Nah Itu kan Juga Bentuk Dari Respon Masyarakat Terhadap Keadaan Yang ada Tapi Gini Saya Pernah Mendengar Ada Ungkapan Aljar Kobledar Kan Seperti ini Aljar Kobledar Jadi Tetangga Sebelum Rumah Rumah Apa sih Maksudnya Lihat Interpretasi Pilih lingkungan Dulu Kalau mau Buat Rumah Lingkungan Yang positif Nanti Dari lingkungan Positif Tersebut Akan Membentuk Keluarga Yang positif Jadi Masalah Sekarang Akhirnya Ada Sistem Yonasi Istilahnya Harus Ada Di Ini Sekolahnya Di daerah Yang Di situ Saja Akhirnya Akhirnya Ketika Kita Pengen Orang Tua Pengen Anaknya Yang Dulunya Itu Harusnya Ada Sekolah Ter Favorit Sekarang Akhirnya Tidak Dalam Rana Pendidikan Kalau Menurut Saya Ada Sisi Positif Sisi Positif Sisi Anak Mendapatkan Keadilan Dalam Pendidikan Ada Anak Yang Gimana Tinggal Di Sekitar Sekolah Tersebut Tapi Harus Pindah Jauh Karena Tidak Diterima Di Sekolah Sebelumnya Sebelum Kurang Daripada Sekolah Tersebut Jadi Dengan Zonasi Itu Ada Keadilan Pendidikan Untuk Anak Yang Sisi Positif Yang Lainnya Menurut Saya Dari Zonasi Tersebut Nanti Lingkungan Tersebut Menjadi Lingkungan Yang Ada Satu Institusi Pendidikan Yang Bertanggung Jawab Untuk Membentuk Karakter Lingkungan Di Sekitarnya Jadi Ada Yang Bertanggung Jawab Di Sini Selebihnya Ada Sikap Malah Positif Dalam Artian Sepertinya Seorang Ketika Menjadi Imam Di Suatu Daerah Maka Dia Punya Kewajiban Untuk Menjadikan Masyarakat Ya Daerah Situ Untuk Baik Jadi Memang Pendidikan Sekarang Kalau Saya Tangkap Berarti Sekolah Itu Tidak Hanya Mendidik Anak Jadi Harus Berusaha Untuk Mendidik Lingkungan Yang Ada Kesekitar Tapi Ya ada Positif Dan Negatif Jelas Semua Kebijakan Seperti itu Tapi Dalam Artian Seperti Ini Orang Kan Yang Bikir Ya Sudah Anak Yang Masuk Ya Sudah Kita Cari Aja Ada Masyarakat Sekitar Yang Kita Tinggalkan Itu Sekarang Kita Bicara Tentang Masalah Saya Pengen Bicarakan Sedikit Masalah Bullying Apakah Ini Mengganggu Sebuah Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Jelas ya Bullying Itu Buah Dari Pendidikan Karakter Yang Gagal Gitu Kenapa Bisa Dikatakan Sebagai Buah Dari Karakter Yang Gagal Ya Karena Enggak Berhasil Artinya Begini Ada Orang Tua Sekolah Dan Masyarakat Tiga Aspek Ini Sebenarnya Mendidik Satu Individu Ya kan Bertanggung jawab Terhadap Satu individu Dihadapan Allah Kalau Misalkan Memang Gagal Berarti Ada yang Kurang Di Orang Tuanya Kalau Orang Tersebut Kok Suka Membuli Indikatornya Mungkin Orang Tuanya Dalam Pendidikannya Mendidik Anaknya Kurang Sekolahnya Tidak Mempunyai Program Yang Jelas Dalam Mendidik Karakter Masyarakat Di Sekitar Mendukung Orang Tersebut Untuk Berbuat Kenakalan Murid Tersebut Dan Sayangnya Bullying Tidak Terjadi Antar Sesama Murid Tapi Guru Kepada Murid Juga Atau Murid Kepada Guru Dan Akhir-akhir Zaman Zaman Sekarang Tiap Pekan Pasti Ada Kasus Viral Tentang Bullying Kemarin Apalagi Sampai Anak Perempuan Ya Allah Siswi Masa Dikeroy Berarti Yang Keroe Memang Bukan Laki Satu Siswi Dikeroy Laki Laki Jadi Bullying Itu Memang Sebuah Apa Namanya Dampak Atau Buah Jadi Sebuah Pendidikan Karakter Yang Mungkin Dalam Bari Belum Tepat Sasaran Tapi Sebab Yang Menjadikan Ya Tadi Kalau Tanya Sebab Sebabnya Kayaknya Banyak Dan Saya Tidak Bisa Mikir Banyak Yang Bisa Saya Tangkap Yang Urgen Dalam Itu Tentu Yang Paling Urgen Tentu Agama Yang Belum Ada Yang Belum Nyantol Kuat Di Jiwa Anak-anak Orang tua Masyarakat Dan sebagainya Kalau misalkan Kampung tersebut Kuat agamanya Insyaallah Bullying Tidak ada Insyaallah Kita Kita Lihat Di Beberapa Kampung Yang Agamanya Kuat Misalnya Dimana Kalau Kampung Agamanya Kuat Dimana Disini Mungkin Ada Kampung Santri Di Daerah Cokce Disana Mungkin Kasus Bullying Tidak ada Mungkin Mungkin Sedikit Atau Alam Saya Belum Pernah Sana Cuma Denger Masyarakat Kampung Santri Tapi Kalau Dilihat Dari Kita Sendiri Apakah Bisa Dikatakan Bullying Kita Memang Minim Atau Sama Seperti Yang Di Umum Jelas Minim Lebih Minim Tapi Masalah Dampaknya Sekecil Apapun Dampak Bullying Itu Berat Misalkan Ada Yang Salah Disoraki Itu Langsung Membuat Batin Yang Disoraki Itu Merasa Geloh Ingin Membalas Nanti Kalau Sering Disoraki Tersebut Amarah Dalam Hatinya Meledak Akhirnya Berbuat Mokholafah Laha 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 Kasusnya Sampai Pukul Memukul Dan Lain Sepertinya Semoga Nggak ada Nanti Satri Satri Artinya Sekecil Apapun Pintu Bullying Harusnya Kita Tutup Bagaimana Cara Mencegahnya Komunikasi Jadi Kita Lebih Mengedepankan Komunikasi Pada Santri Saat Santri Melakukan Kesalahan Jangan Represif Artinya Jangan Dikerasi Dulu Kalau Dikerasi Dulu Santri Nanti Ada Rasa Amarah Kepada Gurunya Nanti Menimbulkan Sikap Tidak Respek Kepada Gurunya Tentu Kalau Sudah Dineshati Kok Ngeyel Lagi Mungkin Represif Adalah Treatment Terakhir Tapi Kalau Awal Awal Sebaiknya Komunikasi Dulu Dimotivasi Kemudian Ada Teori Namanya Disiplin Positif Jadi Disiplin Positif Itu Lebih Mengedepankan Motivasi Internal Daripada Sokokan Atau Imbalan Atau Hukuman Jadi Kalau Biasanya Kalau Aturan Aturan Yang Lama Itu Kalau Ada Santri Yang Berhasil Dikasih Imbalan Kalau Ada Santri Yang Suka Melanggar Dikasih Hukuman Itu Ternyata Karakternya Tidak Langsung Hilang Setelah Dikasih Imbalan Tapi Itu Hanya Bersifat Bersifat Sementara Setelah Itu Karakternya Belum Terbentuk Tapi Kalau Disiplin Positif Itu Mengedepankan Motivasi Diri Jadi Anak Selalu Diingatkan Bahwa Pentingnya Kejujuran Selalu Diingatkan Memang Butuh Waktu Tapi Efeknya Itu Panjang Gitu Anak Pernah Jadi Keinget Dulu Itu Masih Jadi Sambil Kebetulan Jadi Kisun Ibadah Oh Gitu Biasanya Kisun Ibadah Sering Hukum Kalau Teritalat Dan sebagainya Kita Pakai Hukuman Fisik Akhirnya Saya pikir Seperti ini Ada teman Saya katakan Dia Dia Nakal Ada Melanggar Terus Saya Pernah Belajar Di Kelas Juga Bahwa Sebab Itu Kan Ada Eksternal Dan Menjadikan Seorang Nakal Terima Ketika Ketika Itu Saya Pikir Seperti Ini Ternyata Dia Itu Dalam Tanda Kutip Ada Masalah Keluarga Nah Sekarang Seperti Ini Mungkin Tadkala Dia Melanggar Itu Kan Dari Buas Dari Masalah Keluarga Akhirnya Kita Hukum Padahal Kita Tidak Tahu Seperti Apa Tambah Masalah Nah Itu Akhirnya Saya Pikir Kenapa Kita Tidak Selesaikan Masalah Yang Dihadapi Dulu Barulah Insyaallah Yang Lain Akan Memiliki Dampak Yang Lain Sendiri Seperti Itu Maka Setelah Itu Akhirnya Ya Mikirnya Udah Lah Tidak Masalah Fisik Tapi Kita Coba Bicara Dulu Apa Masalah Ketika Itu One B B Bukan Tahu Fes 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 Saya Atakan Masuk Ruangan Saya Tanya Ya Mungkin Memang Perlu Waktu Dan Capek Dalam Mertanya Ngapain Kita Ngomong Terus Terus Nanyain Masalah Dan Sebagainya Tapi Dari Itu Saya Mikir Oh Bahwa Tidak Selamanya Hukuman Fisik Itu Bahwa Dapat Merubah Karena Kita Harus Tahu Mungkin Ada Masalah Dengan Keluarganya Bahkan Atau Temannya Dan Sebagain Harus Tahu Setuju Setuju Masya Allah Terakhir Kalau Al-Quran Ada Sebenarnya Penanaman Karakter Di dalam Al-Quran Itu Banyak Banyak Ya Kalau dijelasin Lagi Lagi Panjang Lagi Al-Quran Sendiri Punya Isyarat Untuk Membentuk Karakter Kalau Karakter Disini Mungkin Dibahasa Kurannya Akhlak Bahasa Islam Akhlak Nah Ada Seseorang Yang melakukan Penelitian Menghitung Ayat-ayat Yang berkaitan Tentang Akhlak Itu Umar Muhammad Atau Mi'asyaibani Di dalam Kitab Falsafah Tarbiah Islam Disitu Dia Berhasil Menghitung Ada Sekitar 1504 Ayat 1504 Ayat Yang berkaitan Dengan Akhlak Dari 6236 Berarti Seperempatnya Berarti Seperempat Al-Quran Itu Concern Terhadap Akhlak Terus Ada Akidah Cerita Dan lain sebagainya Secara Teori Maupun Secara Praktik Di Al-Quran Tersebut Ini menandakan Kalau Al-Quran Itu memang Konsentrasi Terhadap Karakter Contoh saja Misalkan Al-Quran Mengajarkan Kita Tentang Untuk Sholat Supaya Sholat Supaya Puasa Supaya Zagab Supaya Haji Ternyata Empat Ibadah Ini Bisa Membangun Karakter Ini Saya Baca Sat Nah Jadi Dari Ayat Barang siapa yang beriman dan beramal soleh Barang siapa yang ingin Dikatakan beriman Maka konsekuensinya Dia harus Melakukan kebaikan Nah Amal soleh disini Banyak macamnya kan Ada sabar Ada memaafkan Ada menjauhi syirik Dan lain sebagainya Langsung kita Salat Dalil tentang Salat Salat itu Mampu membentuk Karakter Yang pertama Salat itu Bisa Menghilangkan Karakter Yang kecil Suka Berbuat Kemungkaran Kemudian Salat itu Mengajari kita Sabarkan Kayak gitu Pokoknya Banyak sih Kalau Kalau dijabarkan Gimana ya Banyak sekali Jadi memang Al-Quran itu Luar biasa Dalam artian Sebelum mereka Orang-orang Apa namanya Membicarakannya Nah karakter Islam sudah Mengajarkan Tapi terkadang itu Masalah Akhlab dan Ada Mungkin terkadang Disebelikan Bisa dilihat Di kurikulum Tidak ada Kenyataannya Kenyataannya Persi untuk Belajar Akhlab dan Adab Tidak sebanding Dengan Bahasa Belajaran Yang lainnya Menurut saya Seperti itu Karena kalau kita Lihat Saya pernah Membaca itu Abdullah bin Mubarak Beliau mempelajari Adab Saja 30 tahun Namanya Barulah Mempelajari ilmu Setelah itu Jadi dalam artian Memang akhlab dan Adab Membangun karakter Itu lebih utama Daripada Hanya sekedar Belajar Saja Betul Masya Allah Kayaknya ini sudah Lama juga Bisa kalau Khairan Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Berbincang Santai Dalam acara Ngopi Ngobrol Pendidikan Islam Semoga nanti Di lain kesempatan Kita bisa Berbincang lagi Karena seru Saya membicarakan Pendidikan itu Sebenarnya Seru sekali Dalam artian Dari Apa namanya Yayasan pendidikan Terbangunlah Atau terbentuklah Generasi-generasi Yang akan menyengsung Kita sudah berbincang Panjang tadi Merantuk kesimpulan Dari Pembicaraan kita Kali ini Kalau ingin Membangun Karakter anak Yang baik Maka kita harus Memperhatikan Yang pertama Orang tua Wahai orang tua Antum itu harus Belajar Harus Mengenal Karakter-karakter Baik Supaya bisa Diajarikan Kepada anak-anak Terus Kalau cari sekolah Pilihlah sekolah Yang mempunyai reputasi Membentuk karakter yang baik Jangan hanya cuma prestasi Yang jadi patokan Tapi cari Apa ya Karakter yang jadi patokan Kemudian yang ketiga Masyarakat Mari kita Dengan Apa ya Dengan hadis Dengan berpedapan pada hadis itu Jika setiap individu itu Merasakan tanggung jawab Untuk mendidik Keluarganya Nanti Kalau Anggapan tersebut Itu Di masyarakat berkembang Maka masyarakat tersebut Akan jadi bagus juga Dan semuanya Dibentuk dengan Al-Quran Dan ibadah Dan amal soleh Karakter tersebut Dan semuanya sudah ada dia Al-Quran Insya Allah Tapi jazak Allah khairan Sudah berbincang dengan Kami disini Dan nanti insya Allah Akan ada lagi Part-part berikutnya Kembali lagi saya ucapkan Jazak Allah khairan Ketiran Makhlaman jazak Kepada Ustaz Hamzah SPD MPT Ya mungkin Itu saja Jazak Allah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh